Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Ramdi Dalam channel pengadaan Samsur Ramdi Hari ini saya akan mencoba Mengisi lagi Vlog Saya dengan konten-konten Yang di recording Kalau biasanya live dan seterusnya Nanti kita Supaya lebih beragam Kemudian matemari yang akan saya bahas pun Nanti Berkaitan dengan apa yang sering ditanyakan Di dalam Chat whatsapp bersama saya Nah Hari ini yang Akan saya bahas adalah Menjawab pertanyaan Tentang Bagaimana kita merancang Kontrak untuk Pekerjaan-pekerjaan yang secara Detail kita tidak tahu Kapan terjadinya Kemudian apa yang akan terjadi Sementara Sementara Kita harus Melakukan perikatan Misal pertanyaan tentang Pemeliharaan Pemeliharaan gedung Atau pemeliharaan gedung kantor Dan seterusnya Yang terkait dengan Pemeliharaan Ini banyak sekali Kebingungan yang menanyakan Pak Kita harus berkontrak Setiap kali ada Kerusakan Atau kita berkontrak Kita berkontrak selama satu tahun Tetapi kan kita tidak tahu Apa yang akan rusak Apa yang akan kita pelihara Dan segala macam Nah Untuk menjawab pertanyaan ini Saya mungkin mencoba Menarik satu ini saja Satu Analogi Atau satu cerita Membagi yang pernah juga Saya sampaikan di vlog saya Terdahulu Yaitu Dalam rancang kontrak Tentu ada bagian-bagian Yang Harus kita pahami bersama Sebagai bagian dari skenario Setidaknya Di dalam kontrak itu Dalam Pemahaman sederhana Supaya bisa di Diimikan Diurai Itu ada tahapan-tahapan Dalam Pelaksanaan kontrak Misalkan Perpes 16 tahun 2018 Pasal 52 Menyebutkan Masa pelaksanaan kontrak itu Dimulai dari Penunjukan Nah sementara Penandatangan kontrak kan belum Berarti Dalam pelaksanaan kontrak Itu terdapat bagian-bagian Dari yang disebut dengan Persiapan Penandatangan kontrak Yang kemudian Ada penunjukan Ada Kemudian Acara Penandatangan kontrak Kemudian setelah Acara penandatangan kontrak Ada acara Persiapan Pelaksanaan pekerjaan Kemudian ada Ada juga namanya Surat perintah Melaksanakan kerja Dan seterusnya Kemudian sampai dengan Serah terima Nah saya cuma ingin Membagi Misalkan ini Ini Bukan contoh Ini salah satu bagian Setidaknya Di dalam kontrak itu Ada yang namanya Perikatan Kemudian ada yang namanya Pelaksanaan Atau surat perintah Melaksanakan Saya seringnya Agat pesan Yang ini Agat Janji Kemudian ada Agat serah terima Baru kemudian ada Agat bayar Ini seperti itu Nah Kalau kita bercerita Tetap Pak Masa pemeliharaan Itu kan kita tidak tahu Apa yang akan Dipelihara Apa item Apa yang akan Diperbaiki Dan seterusnya Bagaimana kita Melakukan perikatan Berarti kan kita Berikat setiap kali Ada kerusakan saja Nah tentu Pemahaman ini Perlu didudukan lagi Bahwa tidak Terlalu benar Gitu ya Jadi Contohnya saja Tadi saya bilang Perikatan Nah sekarang Akat janji Akat perikatannya Kita mau Mengikat Apa nih Dalam Dalam satu tahun Misalkan ya Pemeliharaan Oke pemeliharaan Itu yang akan Kita ikat Sekarang objek Perikatannya apa Yang kita pelihara Bangunan gedung Bangunan gedung Oke bangunan gedung Berarti Kita sudah tahu Betul Bahwa Yang kita pelihara Itu adalah Bangunan gedung Ini Oke Nah Satu kesatuan Bangunan gedung itu Banyak sekali Itemnya Banyak sekali Itemnya Nah sekarang Itu ada Ada yang namanya Klasifikasi Subklasifikasi Kalau dia Badan tataran Klasifikasi Misalkan Pemeliharaan Bangunan gedung Terkait Pemeliharaan Bangunan gedung Atau gedung Kantor Berarti kan kita Sudah jelas Bahwa yang akan Kita ikat Adalah Pemeliharaan Bangunan gedung Yang kita pelihara Apa? Ya bangunan gedung ini Gitu ya Jadi Sudah ada Yang bisa kita ikat Secara Lungsum Ya secara Secara total Berarti Perikatannya boleh dong Misalkan kita berjanji Eh sama penyedia Kamu nanti Peliharakan Bangunan gedungku ya Tentu Pertanyaan Selanjutnya adalah Si penyedia Akan bertanya Apa yang harus Saya perbaiki? Apa yang harus Saya perbaiki? Dalam klausul kontrak Kemudian Yang harus kamu perbaiki Adalah Bagian bangunan gedung ini Yang nanti Apabila Mengalami kerusakan Berarti Ada perikatan Yang sifatnya Ada sarat-saratnya Jadi Kalau rusak Baru Diperbaiki Nah Ini Kita berikat Bangunan gedungnya Harganya berapa? Ya kita punya Uang berapa? Kita punya uang berapa? Itu yang kita perikatkan Nah sekarang Ketika ada kerusakan Bagaimana caranya? Maka ada muncul Mekanisme yang namanya Surat perintah Melaksanakan kerja SPMK Atau Dalam ini Saya menyebutnya Akat pesan Jadi kalau misalkan Ada kerusakan Baru Keluar surat perintahnya Perbaiki Nah sekarang Sebelum mengeluarkan Surat perintah itu Kemudian Kita harus melakukan Yang namanya Rapat persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Jadi apa nih Kira-kira yang rusak Nah item-item apa Yang rusak Item-item apa Yang kita perbaiki Dan segala macam Maka Proses pembayarannya Ini nanti kita setting Belakangan Kita akan beri Langsung dengan Pembayaran Tetapi Apa yang ingin Saya sampaikan Berarti ada Akat janji Akat janjinya Satu tahun Tetapi akat Eksekusi Pelaksanaan Pekerjaannya Itu setiap Ada kerusakan Inilah yang dituangkan Dalam kontrak Di dalam satu tahun itu Nah kemudian Item-item apa Yang akan kita Pelihara Ini kita akan Lihat lagi Item-item Yang mungkin Rusak apa Gitu ya Nah kita udah punya Namanya Kalau bangun Gedung itu namanya Asbill drawing Gambar Hasil Pekerjaan Ketika bangunan Itu sudah jadi Maka Blueprint inilah Yang nanti Menjadi dasar Untuk pemeliharaan Itu Nah Kalau blueprint ini Ada Berarti kan Dia dibangun Berdasarkan Analisa harga satuan Berdasarkan harga satuan Pekerjaan Berdasarkan bagian-bagian Pekerjaan Nah bagian-bagian Pekerjaan ini adalah Bagian-bagian Yang pekerjaan Misalnya tadi kita Klasifikasinya Bangunan gedung Berarti ada Kesipilan Ada arsitektural Dan seterusnya Maka ketika kita Berkontrak dengan Penyedia yang Memelihara Kita juga harus Memperseratkan Perseratan-perseratan Tersebut Sehingga kontraknya Secara satu Kesatuan Item-item yang Mungkin dipelihara Sudah ada Dalam spesifikasinya Tetapi Nanti Eksekusionalnya Itu berdasarkan Surat perintah Melaksanakan kerja Berapa kali ya Setiap kali Ada kerusakan Tadi kan Sudah kita bahas Bahwa triggernya adalah Apabila ada kerusakan Berdasarkan Inspeksi bersama Kemudian Biayanya gimana Ya biayanya Berdasarkan Hasil inspeksi Tadi Item-item Yang Disusun Berdasarkan biaya Ini misalkan Pelafong Permeter-perseginya Berapa Kemudian Pengecatan Permeter-perseginya Berapa Ini sudah ada Standar harga Satuannya Nah untuk yang Seperti ini Bahkan menurut saya Cocoknya adalah Ya tadi Cost plus P ya Cost plus P itu Cocok gitu ya Saya gak tahu Nanti apakah Nanti jenis kontrak Ini akan Diresmikan Tetapi kita akan Lihat Begitu ya Kita akan lihat Tetapi Untuk kontrak Harga satuan pun Bisa Untuk kontrak Lungsung pun Bisa Tata cara Pembayarannya Kita bayar Sesuai dengan Harga satuan Pekerjaan Pemeliharaannya Karena Dalam melakukan Perancangan kontraknya Apabila kontrak Harga satuan Tentu kita harus Diter Kita harus Diter Harga satuan Per pekerjaan Kalau untuk kontrak Lungsung Nanti kita PPK Itu bersama Tim perancang Harus bisa Harus bisa Mengidentifikasi Output Output Apa saja Yang mungkin Terjadi kerusakan Kemudian akan kita Perbaiki Nah Jadi Kalau Untuk pengadaan Barang Misalkan Contoh sederhana Pengadaan barang Misalkan Pengadaan kertas Pengadaan kertas Kita berkontraknya Akad janjinya Selama satu tahun Tetapi Kita pesannya Setiap kali Kita membutuhkan Boleh Boleh dong Jadi kita berkontrak Selama satu tahun Dengan satu toko Kemudian kita Kita akan Eksekusi prosesnya Nanti berdasarkan pesanan Bisa diatur Pesanannya per bulan Bisa diatur Pesanannya per minggu Berapa Volume per minggu Dan segala macam Bahkan Kita bisa mengatur Di dalam tata cara Pembayarannya Nanti konsumsi Setelah Akhir Bulan Misalkan Yang tersisa berapa Maka itu Yang dibayar Atau akhir kontrak Bisa saja Seperti itu juga Berapa ini Berapa Akhir kontrak itu Nanti berapa Yang akan dibayar Nah ini tentu Terkait dengan Perancangan kontrak Tapi paling Yang ingin saya Sampaikan Bahwa Meskipun Proses eksekusionalnya Peran pelaksanaan Pekerjaannya Item pelaksanaan Pekerjaannya Atau Kapan pelaksanaan Kapan item itu Dikerjakan Apa yang harus Dipelihara itu Belum pasti Tetapi Perikatan Sudah bisa terjadi Mengikat pada Hal-hal yang Kita bisa pastikan Jadi turun Pemeliharaan Apa yang kita pastikan Pemeliharaannya Pasti Objek yang dipelihara Apa? Bangunan gedung Pasti Maka ini yang kita Berikatkan dulu Nanti yang bersifat Perkiraan Ini akan kita Detailkan di dalam Rancangan kontrak Selanjutnya Terkait dengan Kapan kita Mengeksekusi Pekerjaan Bagaimana kita Mengusekusi Pekerjaan Kemudian Perhitungannya Berapa Dalam ekskusi Pekerjaan Nah mudah-mudahan Ini bisa membuka Cakrawala kita semua Sehingga kita Tidak berpemigran Sempit bahwa Setiap kali kita Ada kerusakan Baru kita kontrak Nah ini nanti Akan Berujung pada Kesulitan kita sendiri Nanti akan ada Pertanyaan Apakah kita harus Berkontrak dengan Penyedia yang berbeda Apakah harus kita Berkontrak dengan Penyedia satu saja Berkontrak dengan Penyedia satu Tetapi kontraknya Setiap kali Kejadian juga aneh Karena Penyedia-penyedia itu Terus yang mau Perbaiki Kalau seperti itu Yang mending mereka Satu tahun saja Dikontrak Nah pertanyaan-pertanyaan ini Tentu akan menyulitkan kita Untuk tidak menyulitkan Maka ada baiknya Memangkuk meliharaan Bangunan gedung Itu kita berkontrak Dengan penyedia Khusus Penyedia bangunan gedung Yang khusus Memiliki keahlian Untuk pemeliharaan Bangunan gedung Sehingga ketika ada Perusakan Kita langsung eksekusi saja Tidak perlu menunggu Proses pemilihan Langsung lagi Dan segala macam Satu kali pemilihan Satu kali berikan Tetapi beberapa kali Kita melakukan eksekusi Pekerjaan Dan beberapa kali Kita membayar Tidak masalah Mudah-mudahan ini Bisa Memberi pencerahan Kepada kawan-kawan semua Dan bisa Mempermudah Dalam kita Melakukan Perancangan Paket pelaksanaan Pekerjaan Atau perancangan kontrak Dan mempermudah Kita melaksanakan Pengadaan peranggasa Demikian Saya Samsun Ramli Terima kasih atas segala perhatiannya Salam sehat Salam pengadaan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatiannya 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 Terima kasih atas segala perhatiannya